Pemirsa harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Jembar mengalami penurunan yang cukup signifikan menjelang lebaran. Hal ini disebabkan oleh cuaca yang sudah membaik sehingga tidak ada lagi tanaman cabai yang busuk terendam banjir. Di pasar tradisional Semboro, harga cabai merah besar anjlok dari Rp60.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau juga anjlok dari Rp60.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Hal ini disebabkan oleh musim hujan yang sudah mulai berkurang sehingga tanaman cabai di tingkat petani tumbuh subur dan tidak lagi tergenang banjir. Selain itu pemirsa, komoditas sayur-mayur laris di serbuk pembeli karena harganya juga sangat murah. Harga terong hanya Rp4.000 per kilogram, harga wartel di kisaran Rp10.000 per kilogram. Harga gambas hanya Rp2.500 per kilogram, dan harga sawi putih hanya Rp3.000 dan tomat Rp6.000 per kilogramnya. Sementara itu harga komoditas gula pasir produksi Semboro tetap stabil yakni Rp11.500 per kilogram. Harga beras turun dari Rp49.000 menjadi Rp48.000 per 5 kilogram. Harga telur ayam tetap Rp24.000 per kilogramnya. Sementara itu harga ikan laut jenis tong. Angkol ukuran sedang naik Rp20.000 menjadi Rp25.000 per ekor. Harga ikan pindang per keranjang isi 4 ekor juga naik dari Rp3.000 menjadi Rp4.000. Kenaikan ini disebabkan oleh paceklik ikan di Laut Selatan Jember sehingga para nelayan enggan melaut. Dengan Bapaknya apa Pak? Dengan Bapak Solek? Gualan ikan di dalam pasar sudah lama Pak? Sudah lama, sudah hampir 20 tahun Pak. Pak selama bulan rumah tahun ini harga ikan laut bagaimana Pak? Naik Pak. Naik. Ikan apa itu Pak? Ikan tongkol biasanya kalau yang tanggung itu Rp20.000, sekarang Rp25.000 Pak. Terus jenis ikan lain Pak? Ikan pindang itu biasanya per keranjang itu Rp3.000 sekarang Rp4.000. Satu keranjangnya di mana berapa? Disimpan Pak. Naik 30 persen lah. Selain itu, harga daging sapi masih stabil di kisaran Rp110.000 per kilogram. Dengan Ibu siapa? Ibu Ciliabi. Ibu, harga daging sapi selama bulan rumah tahun ini malam kenaikan atau bagaimana? Oh, anu masih sedang. Berapa? Rp110.000. Rp110.000 ya Bu. Gak ada turun, gak ada naik ya Bu? Gak ada yang naik, gak ada yang turun. Harga daging ayam naik dari Rp31.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Alhamdulillah ada peningkatan sekitar 30-40 persen selama malam-malam 17 ke atas. Terus ini tadi habis sudah Pak? Alhamdulillah habis. Habis berapa kental Pak? Ini tadi saya perjualan sendiri sekitar 7 kental. Saya perjualan sendiri 7 kental. Harganya berapa Pak? Harga untuk segini tanda Rp33.000. Rp34.000. 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 Ada kenaikan enggak Pak? Kenaikan sekitar 20 persen. Berapa kemarin? Kemarin kita jual daging sudah Rp1.000. Rp32.000. Sekarang Rp34.000. Dari Semboro, Sugito Jembar, Satu TV melaporkan.